Mata Pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi Di sini kita akan belajar mengenai jenis jaringan Setelah kita mengetahui perangkat apa saja yang digunakan di dalam jaringan Yaitu terdapat router, switch, ada modem, dan beragam jenis perangkat lain Kini kita belajar mengenai jenis jaringan Tentu saja jaringan digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan cakupan wilayahnya Kemudian terdapat berdasarkan hubungan fungsional, ada topologi jaringan, dan beragam jenis yang lainnya Nah, jaringan sendiri merupakan komputer-komputer yang saling terhubung satu dengan yang lainnya Jadi konsep jaringan sesederhana itu yang perlu kita pahami Oke, jenis jaringan yang pertama Yang akan kita bahas yaitu berdasarkan dari jarak dan area kerjanya Yang namanya jarak berarti pada cakupan wilayahnya Ataupun pada rentang jangkauannya Nah, yang pertama terdapat local area network Atau yang disingkat dengan LAN Local area network merupakan jaringan yang menghubungkan antara komputer-komputer yang terdapat di dalam satu lokasi Jaringan tersebut menghubungkan antara komputer-komputer yang dapat saling bertukar data dan bertukar informasi Jaringan LAN sendiri salah satunya digunakan sebagai jaringan yang terdapat di dalam sekolah Nah, ketika antara satu komputer terhubung dengan komputer yang lain Mereka dapat saling transfer data, mereka dapat saling bertukar data Bahkan di dalam jaringan LAN ketika data tersebut bersifat privasi atau yang boleh diketahui satu divisi itu saja Jaringan LAN itu memiliki keamanan data yang cukup bagus Nah, di dalam jaringan LAN satu komputer bertindak sebagai servernya Sedangkan yang lain bertindak sebagai klien Contoh dari jaringan LAN sendiri itu terdapat apa ya Contohnya yaitu pada sebuah sekolah Di mana sekolah memiliki sebuah lab komputer Nah, komputer-komputer di dalam lab itu saling terhubung satu sama lain Komputer tersebut dapat saling bertukar data Dapat saling bertukar file Bertukar gambar, video Bahkan sharing, printer, dan lain sebagainya Itulah jaringan LAN Cakupan jaringan berdasarkan jarak dan area kerjanya Yang kedua yaitu terdapat jaringan LAN Atau yang kita sebut dengan kepanjangan metropolitan area network Jaringan LAN ini memiliki cakupan wilayah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan jaringan LAN Kalau jaringan LAN hanya pada satu gedung Jaringan LAN itu menghubungkan antara gedung yang satu dengan gedung yang lainnya Atau dapat dikatakan bahwa jaringan LAN ini merupakan kumpulan dari jaringan LAN yang saling berkomunikasi Berarti gedung A berkomunikasi dengan gedung B Gedung B bertukar data dengan gedung C Nah, begitulah seterusnya Membentuk sebuah jaringan Jaringan tersebut juga dapat digunakan untuk mentransfer data Nah, contohnya yaitu jaringan LAN diterapkan pada kantor-kantor pemerintahan di dalam satu kota yang menghubungkan Nah, contohnya di sini kantor dinas pajak berbagi data dengan kantor dinas pertahanan Kemudian terdapat satu kelurahan atau kantor kelurahan bertukar data dengan yang ada di kecamatan atau kelurahan dengan kelurahan Itulah contoh jaringan LAN Cakupan dari jarak dan area kerja yang lebih besar yaitu terdapat WAN atau Wage Area Network Nah, WAN ini merupakan kumpulan dari MAN Di mana WAN merupakan kumpulan dari LAN Jadi kesemuanya itu saling berhubungan Wage Area Network merupakan jaringan komputer Dengan cakupan yang sangat luas dari segi geografisnya WAN dapat mencakup satu negara atau satu benua Selain itu perusahaan multifungsi, multinasional Yang pada daerah operasinya mencakup beberapa negara WAN juga digunakan pada negara-negara maju Untuk menghubungkan basis data Jadi basis data itu digunakan untuk penyimpanan data Nah, biasanya WAN dibangun oleh perusahaan-perusahaan yang menjadi penyedia dari jaringan internet Untuk membangun jaringan WAN ini menggunakan saluran koneksi telepon Yang biasa disebut dengan list line Tidak hanya itu Ada sebagian dari jaringan WAN yang dibangun untuk switching circuit Jenis jaringan yang kedua yaitu berdasarkan hubungan fungsionalnya Berdasarkan hubungan fungsionalnya Jaringan dibagi menjadi Yang pertama yaitu terdapat client server Nah, apa itu client server? Client dan server Dua atau lebih komputer yang terhubung Dengan salah satu komputer menjadi server atau pusatnya Dan komputer yang lain menjadi kliennya Contohnya yaitu Seperti Pada e-learning Di mana guru menjadi servernya dan siswa menjadi kliennya Guru yang mengelola kelas di dalam pembelajaran Baik itu untuk mengerjakan tugas, berdiskusi, memberikan materi atau ulangan Dan siswa menerimanya Itulah contoh dari jaringan klien dan jaringan server Nah, apa saja keuntungan atau kelebihan dari jaringan klien server Memiliki kecepatan akses yang lebih tinggi Sistem keamanan dan administrasi jaringan yang baik Kemudian sistem backup data Jadi, yang namanya membackup itu seperti menduplikasi data Supaya ketika data di tempat yang satu hilang masih terdapat atau masih disimpan di tempat yang satunya Atau data pada lemari A hilang masih terdapat data di dalam lemari B Nah, kelemahan dari klien server Diperlukan adanya komputer yang memiliki kemampuan khusus yang disediakan sebagai servernya Kemudian kelangsungan jaringan yang bergantung pada server Apabila server mengalami gangguan Contohnya ketika di dalam pembelajaran Pada webnya Bapak Ibu Guru itu mengalami gangguan Nah, secara tidak langsung kalian itu terdampak Tidak dapat menerima pembelajaran Ataupun pembelajaran menjadi terlambat Ataupun kalian tidak presensi Dan beragam jenis gangguan yang lain Kemudian biaya pemasangan Yang tentunya tidak murah Nah, berdasarkan hubungan Yang selanjutnya yaitu terdapat jaringan peer-to-peer Apa itu jaringan peer-to-peer? Peer-to-peer merupakan koneksi Atau hubungan dari satu komputer Yang langsung terhubung ke komputer yang lain Tanpa menggunakan server Jadi di sini komputer saling bertukar data Tidak harus melewati Kita berkirim, mengirim file, mengirim gambar Ke komputer server baru di-share ke klien Itu tidak Di sini antar komputer-komputernya Si A dan si B dapat saling bertukar data secara langsung Dengan si C ataupun yang lainnya Namun jaringan dari peer-to-peer ini Juga memiliki kelebihan dan kelemahan Jaringan peer-to-peer ini Antara komputer di dalam jaringan Kelebihannya yaitu Dapat saling berbagi fasilitas Seperti ada printer yang utama Kalian pasti tahu kan fungsi printer untuk apa Ya, dapat digunakan sebagai mesin cetak Dapat digunakan sebagai mesin dari scan Dan beragam fungsi yang lainnya Kemudian, biaya yang digunakan Untuk membangun jaringan peer-to-peer itu lebih murah Nah, yang selanjutnya yaitu Bila terjadi kerusakan pada salah satu komputer Tidak akan mempengaruhi jaringan Karena semua komputer memiliki peranan yang sama Berbeda dengan jaringan pada klien dan server tadi ya Nah, tetapi di selain kelebihan Peer-to-peer juga memiliki kelemahan Keamanan data yang kurang terjamin Karena masing-masing dari komputer itu Harus memiliki atau harus dapat Memberikan antivirusnya sendiri-sendiri Harus bisa membentengi Oh, supaya ini datanya tidak hilang Atau tidak teretas itu bagaimana Nah, itu dilakukan oleh masing-masing komputer Kemudian, data jaringan yang tersebar Di masing-masing komputer Maka, backup harus dilakukan pada masing-masing komputer Kalau tadi pada klien server Cukup dilakukan pada servernya Nah, sedangkan pada peer-to-peer ini Karena semuanya dapat saling terhubung Maka, meng-backupnya juga sendiri-sendiri Kemudian, jaringan yang relatif lebih sulit Karena jaringan peer-to-peer ini Setiap komputer dimungkinkan akan terlibat Di dalam komunikasi yang ada di jaringan Sehingga Nah, contoh dari jaringan peer-to-peer ini Terdapat Dapat saling bertukar data Contohnya, file Kemudian, gambar Video Lagu Dan beragam jenis yang lainnya Dapat juga digunakan sebagai media komunikasi Di mana satu komputer Saling terkoneksi dengan komputer yang lain Menggunakan video call Ada menggunakan Skype Ada menggunakan Google Meet Ada menggunakan Zoom Dan beragam aplikasi Yang selanjutnya digunakan sebagai streaming Baik itu digunakan di dalam streaming YouTube Ataupun streaming video yang lain Ataupun streaming podcast Dan beragam Dari jenis jaringan peer-to-peer Sekian pembelajaran pada hari ini Apabila kalian masih belum jelas mengenai materi yang tadi Kalian bisa tanyakan ke ibu Baik melalui WhatsApp Ataupun melalui grup classroom ini Tetap semangat dalam belajar Kerjakan tugas-tugasnya Belajari kembali materinya Jaga kesehatan Taati protokol kesehatan yang ada Sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang Terima kasih